Jenderal Sudirman adalah bapak TNI Indonesia beliau lahir di Purbalinga 24 Januari 1916 dan meninggal di Magelang tanggal 29 Januari 1950 di usia beliau 34 tahun berawal dari kegaguman saya terhadap pangsar Jenderal Sudirman dimana dalam keadaan sakit beliau berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang pada waktu itu ingin kembali direbut Belanda di agresi militer Belanda kedua tanggal 19 Desember 48 dini hari tulisan seperti itu sering cuma kali posisinya yang di walaupun dengan sakit yang parah paru-paru tinggal satu beliau memilih bergeril ya guys meninggalkan Yogyakarta tanggal 19 Desember 48 sampai dengan 10 Juli 1949 akhirnya saya bersama teman-teman berusaha mencari jejak napak tilas jalur gelirian Jenderal Sudirman pencarian jejak pangsar Jenderal Sudirman tidaklah semudah melihat peta yang biasa kita lihat di buku maupun di museum Bintaran karena faktanya jalurnya itu berkelok-kelok guys itu dipastikan untuk menghindari dari sergapan Belanda oh i see i see si iya kenapa mungkin sih silih kayak tak di kantip bapak ngomong topak warna kok tere mati ini dilipat tau kok tere mati nih di tamak sibuk balon ini apalagi tau pang bisi dibobos kok jari kan ya semerep tau semerep ada kemokannya Oleh sebab itu, setiap kita melihat tanda keberadaan jalur pangsar Jenderal Suderman bagi saya, saya tidak ingin menyekipnya apapun itu, sesulit apapun itu karena apa kita bisa memaknai bagaimana susahnya pangsar Jenderal Suderman dahulu kala di saat kondisi badan sakit beliau bergerilya tanpa mengenal lelah Merinding saya guys, mengingat betapa luar biasa perjuangan pangsar Jenderal Suderman pada waktu itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia atau kalau enggak, itu kan munter ini munter, ini sebetulnya itu di sini sebetulnya ke sini nggak, nggak, nggak ini aku yakin ke sana kok Karena ini cuma satu pokok, selamat dijuni aja. Oke, selamat dijuni aja. Setelah bandar dari Karawizan ini, tujuannya adalah arah Selat Timur. Nanti lewat Pasarjo dan sebagainya, nanti ketemunya lapangan SMA 1 Semaru. SMA 1 Semaru. Dari SMA 1 Semaru kembali ke Jalan Raya. Kembali ke Jalan Raya. Nanti panggung pintanan. Lewatnya lewat Jalan Semaru konjok sampai ke Begui. Perjalanan kami masih panjang dan masih banyak jalur yang harus kita temukan. Tetap semangat ya guys dalam pencarian rute gerilya pangsar Jendral Suderman. Karena terus terang ini beberapa juga masih teka teki. Karena kalau kita lihat di peta itu cuma daerah-daerah besar saja. Padahal kalau ditelusuri beliau itu melewati kampung-kampung. Bahkan terkadang menyusuri sungai ataupun hutan. Dan sejauh ini kita sudah melakukan survei sebanyak 7 kali ya guys. Kita menggali info mulai dari museum. Kemudian ke koramil-koramil. Ke kodin juga. Ke balai desa. Bahkan ke masyarakat sekitarnya. Oke guys ikutin terus penelusuran kami. Dan nantikan video selanjutnya di pencarian jejak gerilya pangsar Jendral Suderman. Terima kasih telah menonton!